Pemerintah Kabupaten Temagong menghimbau seluruh masyarakat, terutama generasi muda, generasi duniaan kita. Mari kita hidup bersih, jauhi penyalahgunaan narkoba, agar generasi Temagong benar-benar menjadi generasi yang ganteng, generasi yang berkualitas, generasi yang berprestasi. Kalau menyalahgunakan narkoba, pasti tidak akan berprestasi. Dan pemerintah Kabupaten Temagong siap bekerjasama dengan pihak manapun, siap membuka diri dengan pihak manapun, dan siap bekerjasama dengan seluruh masyarakat untuk gerakan anti-kenyalahgunaan dan peringkatan narkoba di masyarakat. Ya, sambil event-event budaya, kita masukkan konten-konten anti-narkoba di masyarakat. Ini dengan pendekatan budaya ini karena kita masuk ke dalam keuntungan. Momen pembangun ini akan kita semakin kuatkan dalam hal sosialisasi untuk penyalahguna. Jadi, ini kan temanya milenial nih, kita penjauhannya anak-anak milenial. Jadi, selama ini akan kita tingkatkan sosialisasi kesempatan. Ini gunanya adalah menciptakan milenial temang bu, untuk bisa sehat, untuk bisa mencapai cita-cita. Mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan, kalau milenial temang bu sehat bisa menjadi panggupati, bisa menjadi dandem, dan lain sebagainya. Itu kompetmen kegiatan Hany Desa. Kebetulan BNNK Temanggu sudah mempunyai klinik. Jadi, melalui media ini saya rimbong, untuk tidak takut-takut lagi datang ke BNNK Temanggu, untuk bisa dilakukan pengobatan. Apabila ada anak, tetangga, ponakan, jangan segan-segan datang ke BNK Temanggu untuk kita lakukan rehabilitasi. Dan ini tanpa dibungut biaya. Jadi, istilahnya kita sembuhkan sampai sembuh, tanpa dibungut biaya. Kemudian salah satunya adalah kegiatan IPWL. IPWL adalah, apabila kalau ada tetangga yang menjadi pecandu, kita sudah ada meja di situ. Jadi, kita melakukan asesmen, kalau memang anak itu kita ubatin, bisa kita ubatin. Kemudian, deteksi dini. Kami menghimbau, kalau ada indikasi jual-beli, sabu, ekstasi, dan lain sebagainya, jangan segan-segan untuk telepon ke BNK Temanggu. Kita siap 24 jam dalam melakukan penanganan. Demikian. Tahun ini, kebetulan yang kami waspadai adalah penggunaan bel-bel, dan kemudian penggunaan lem. Itu yang kita waspadai. Kalau kita tahun ini, kita bisa menekan tingkat penyalahguna sabu dan ganja, tetapi di satu sisi, banyak sekali anak-anak sekolah yang banyak menggunakan bel-bel itu. Kita sudah selama dengan kegiatan. Kita juga sosialisasi ke apotek. Apotek di Temanggu juga sudah sangat bagus. Jadi, kalau anak-anak beliau itu sudah selalu ditanya. Ini, ini selalu ditanya. Jadi, sudah dalam pantauan. Terima kasih telah menonton!